Kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Warawin Drati. Saudara hari ini sidang pledowi di pengalian negeri Jakarta Selatan dengan redak warik Rizal akan dilakukan sekitar pukul 1 siang nanti. Sambil kita menunggu juga sebelumnya tadi ada sidang pledowi dari Kuatma'ruf dan juga penasehat hukum Kuatma'ruf sempat menyatakan dalam pledowi atau nota pembelaannya bahwa kliennya tidak terbukti ikut dalam perencanaan pembunuhan Yosua. Karena pernyataan Jaksa bahwa pertemuan Ferdisambo dan juga Kuatma'ruf terjadi di lantai tiga rumah Saguling tidak terbukti. Di lantai tiga rumah itu diakini Jaksa sebagai bagian perencanaan pembunuhan Yosua. Oleh karenanya sungguh tidak logis jika penuntut umum menyatakan terdakwa bertemu dengan saksi Ferdisambo sehingga telah terbangun kesamaan kehendak antara terdakwa dengan saksi Ferdisambo dan saksi Putri Chandrawati. Hanya berdasarkan potongan video CCTV yang menunjukkan terdakwa naik ini bersama saksi Putri Chandrawati tanpa bukti lain tentang peristiwa di lantai tiga rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdisambo di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 dan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan bahwa di muka persidangan pada tanggal 12 Desember 2022 yang menyatakan saksi Ferdisambo bahwa saksi mengatakan sebelum tanggal 8 Juli 2022 saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa kuat ma'ruf. Bahwa pertemuan pertama kali dan satu-satunya adalah ketika berada di rumah 2N346 saat saksi meminta terdakwa kuat ma'ruf memanggil korban Nofrian Sajusua Utebal. Saksi Putri Chandrawati bahwa saksi Ferdisambo memanggil saksi Riki Risalwibowo dengan menggunakan HT pada saat itu saksi tidak mengetahui di mana posisi terdakwa kuat ma'ruf. Bahwa dengan demikian asumsi penuntut umum yang menyimpulkan terdakwa bertemu dengan saksi Ferdisambo di rumah Saguling lantai tiga merupakan asumsi yang menyesatkan karena tidak didasarkan dengan fakta persidangan dan alat bukti lainnya.